Gua tuh pernah motret sebuah cover dangdut, gua buat fashion banget, terus kemudian sama labelnya, Ton, ini yang... Gita tidak membutuhkan ini, kayak gitu. Gak susah sama marketnya dia. Gua nih mau nyebar ini di Pantura, lo kasih kayak gini. Oke, back with me again, Glenn Prasetya. Hari ini spesial banget karena gua ditemenin sama Anton Ismail. Halo, yes. Oke, Anton Ismail ini biasa dipanggil Pak E. Orang terkenal yang memanggil Pak E. Pak E, tapi akhir-akhir nih banyak yang manggil Pak D. Oke, tapi udah. Tapi tetep panggil saya Pak E ya. Oke, jadi hari ini spesial banget, kita lagi mau ngomongin mengenai commercial photography. Siap. Nah, jadi kalau gua boleh cerita nih ya, Pak E ini adalah salah satu inspirasi gua. Jadi zaman dulu gua... Mosa! Sumpah, pada saat zaman dulu gua start motret, gua suka liat majalah fashion, gua suka banget liat karya dia gitu. Bohong. Zaman E plus, oh my god. Oh iya, jadul banget. Jadul banget. Nah, jadi hari ini gua seneng banget karena gua bisa ketemu sama seorang Anton Ismail. Dan hari ini kita ingin sharing mengenai commercial photography. Jadi sebenernya kalau boleh cerita, apa sih commercial photography? Karena, kerasa gak sih sekarang trennya tuh agak berubah? Bukan trennya sih, kayak fotografer tuh agak berubah. Ternanya, saya pikir begitu ya, trennya tuh berubah ya karena pergerakan dunia digital ini mengambil peran sangat penting di dalam semua lini apapun yang kita kerjakan. Jadi orang marketing udah pake digital semua gitu. Jadi fotografi kepakainya karasano. Ya kan? Karena beda-beda pada saat dulu gua masih pertama masuk ke industri nya sih. Kayaknya kalau motor commercial itu cuma buat deal work besar. Ya. Dulu itu masih eksklusif gitu. Sekarang kalau kita lihat ini lebih pada nyebar ke awam dan siapapun mempunyai apa ya. Seorang bisa ngomong gua commercial photographer gitu. Yes, bisa. Dan menurut saya sih kalau misalkan kita lihat esensinya commercial photography itu adalah segala sesuatu kegiatan merekam dengan fotografi yang dikomersilkan. Yang dikomersilkan. Gak ada salahnya juga kan? Gak ada salahnya. Semua orang menyebut dirinya commercial photographer, why not? Tidak ada salahnya. Yes. Sah-sah aja, cuma disini kita ingin sharing sesuatu yang secara kinerja atau cara kerja itu mungkin lebih bisa kita bilang lebih bener dan lebih karena profesional. Yes. Itu karena to be honest ini yang kita lakukan selama ini di commercial photography. Ya. Jadi hari ini Anton Ismail akan share 5 tips untuk menjadi commercial photographer. 5 tips yang terpenting ya menurut saya. Yes. Oke, boleh share dari tips pertama. Tips pertama itu adalah tentukan targetmu yang itu akan mengarahkan jenis portfolio apa yang harus kamu bangun. Oke, karena fotografi itu kan banyak ya. Yes. Lu bisa memotret landscape, lu bisa memotret food, lu bisa memotret portraiture, orang, passion, atau apapun itu. Betul, apapun itu. Jadi kalau kalian kepingin. Serima wedding itu komersil juga gak? Karena dia kan menjual. Sebenarnya sih iya, they make money from wedding photography kan. Yes. Cuman targetnya mungkin bukan bisnis to bisnis tapi lebih ke perorangan. Iya. Oke, kita bicara yang. Mungkin yang lebih kita ngomongin adalah bisnis to bisnis kali ya. Oke. Makanya itu kayak misalkan target yang mau kita komunikasikan yang kita inginkan itu harus tahu dulu gitu. Iya. Maksudnya kita gak bisa kayak, oke saya pengen semuanya. Iya. Maksudnya kamu tidak akan bisa fokus dan akhirnya kamu malah gak akan dapat semuanya kayak gitu. Betul. Karena sekarang spesialisasi itu sangat penting ya. Semua orang melakukan yang nama kegiatan berfotografi, merekam, gambar. Tapi kayak misalkan kalau kita melakukan hal yang spesifik dan spesial di situ. Bener-bener ya bukan harus satu aja, satu lineanya tapi kayak fokus di situ. Fokus, lebih tajam. Lebih tajam. Dan ya maksudnya kayak kamu membangun portfolio-nya itu ke arah situ. Ke arah situ. Yes. Jadi nantinya bisa berhasil guna gitu kan. Iya. Minggu gak misalkan gini deh kayak misalkan lo menerima portfolio atau melihat portfolio misalkan dari Mas Glenn atau saya. Tapi oke Mas Glenn mau trade mobil, mau trade food, mau trade beauty, mau trade... Oke ini orang maunya apa sih? Iya betul. Tips kedua. Tips kedua. Oke setelah kita tahu, sebenarnya itu bisa kita balik ya. Ini yang kedua atau yang pertama. Kita harus menguasai teknis. Teknis fotografi ya. Dulu saya seniman banget dan saya tidak percaya dengan teknis. Emang sekarang udah bukan seniman? Saya bukan. Saya harus hidupin banyak orang. Sekarang kita guli komersif. Jadi saya tidak bisa egois sih. Makanya gini, teknis itu penting banget. Karena dengan kita mengetahui teknis yang baik, kita bisa mewujudkan segala macam ekspresi atau imajinasi yang ada di otak kita atau diinginkan oleh klien. Teknis ini ngomongin dari setting dan lighting atau kamera atau apa nih? Everything. Lighting, kemudian kamera, kemudian apapun itu secara teknis fotografi. Oke. Secara deliver konsepnya. Iya, deliver konsepnya. Kemudian saya butuh pakai lensa apa, kamera seperti apa. Gini, kamera termahal itu bukan yang bisa selalu mewujudkan foto bagus ya gitu. Atau kamera yang tercanggih atau lighting yang tercanggih itu bukan tidak selalu bisa mewujudkan layout atau keinginan yang diinginkan gitu. Iya, karena banyak teman-teman yang selalu tanya sama gue kalau misalnya melihat suatu karya. Mas, ini lighting ada berapa? Yang mereka tanya yang pertama itu. Atau mas, ini pakai lensa apa? Kok ton ini bisa begini? Padahal sebenarnya banyak banget elemen untuk mencapai suatu foto itu. Gak cuma kayak, oh kok pakai lensa ini karena lensanya ini mahal banget jadi harusnya bisa bagus kayak begini nih. It's not always like that kan? Banyak cara ya kan? Banyak cara. Oke, tips ketiga. Tips ketiga itu adalah asah jiwa kepemimpinanmu. Why? Kenapa? 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 Karena kamu gini, sebagai seorang commercial photographer end up nya kamu akan memimpin sebuah tim. Yes. Sebuah tim, jadi kayak kamu akan mempertanggungjawabkan sebuah konsepmu gitu loh. Dan apa, disini berhubungan dengan sebuah teamwork. Jadi kamu harus bisa mengakomodir dan kamu harus bisa membimbing, meng-lead tim kamu. Dan even klien membuat tenang klienmu bahwa everything is gonna be okay. Dan ya, istilahnya adalah project ini di tangan orang yang benar. Benar, betul. Setuju banget. Jadi kalau gue boleh sharing sedikit, pada saat kita memotret buat commercial itu biasanya ada brand, ada client yang kita deliver hasilnya. Ada yang terjadi bersama kita, kemudian ada agency juga, let's say. Terus yang kita foto juga mungkin ada talentnya, kemudian ada team stylist, ada team makeup dan lain sebagainya. Semua ini bersiniti untuk menghasilkan suatu karya yang bagus. Ya, benar. Gue pengen nanya ke lo balik. Sekarang, berapa persen project yang lo tangani itu sesuai dengan yang berjalan mulus? Berapa persen sih? Mungkin bisa dibilang 80-90 persen mulus lah ya. Mulus ya? Mulus. Tapi kalau drama di dalam photoshoot itu pasti sih. Drama? Yang gue maksudnya drama. Oke. Pasti selalu ada aja. Contohnya adalah drama ini, bahwa nanti at the end, kamu sebagai seorang pemimpin, ya maksudnya kalian harus jadi pemimpin, oke. Solusinya bagaimana? Iya, benar. Makanya bayangin aja, bayangin aja. Misalkan ada drama, terus kemudian Mas Glenn atau saya, oh gimana ya? Aduh kita ikut jadi baper drama, ya udah, hancur gitu loh. Gak bisa, gak bisa kayak gitu. Oke, sekarang tips yang keempat dari Pake. Oke, yang keempat itu adalah manajemen team work itu bagaimana? Manajemen team work? Karena memang untuk commercial photography biasanya, dan memang selalu ya, Itu kita bekerja di dalam sebuah team. Iya. Dan maksudnya kita harus tau manajemennya seperti apa, alur kerjanya seperti apa, agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ada produser, ada makeup artist, ada wardrobe, dan apa ya, semuanya itu yang banyak gitu loh. Banyak. Banyak gitu loh. Ada klien, ada agency, semua punya kebutuhan. Ya kita gak bisa kerja sendirian, kalau misalkan semuanya mau kita tangani sendiri, ya matilah kita. Kalau boleh share, Pake dulu belajar manajemen dengan team work ini dari mana? Belajarnya langsung, langsung belajar di lapangan. Jadi sebelum jadi seorang fotografer, saya adalah seorang asisten dulu yang mengamati, membantu fotografer. Misalkan gini loh, dari hal yang gulung kabel sampai buat kopi yang enak, dan sampai kita bisa ngajak ngomong yang enak gitu loh. Jadi kayak disitu saya menyerap informasi, oh orang kayak gini ya, dibutuhin orang kayak gini ya, orang gak sukanya apa ya. Jadi kayak disini, advantage saya adalah menjadi seorang asisten dulu, saya bisa tahu nih. Maksudnya kayak yang dibutuhin orang-orang seperti yang mengamati. Ya gitu. Karena manajemen itu juga harus mengikuti karakter dari seorang fotografer juga. Ya udah, kayak misalkan kalau, misalkan Mas Glenn seorang fotografer fashion atau beauty, ya manajemennya mungkin berbeda dengan saya. Yang mungkin saya motretnya adalah hal-hal, ya misalkan saya motret food, ya udah manajemennya lain kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan gitu loh. Ya betul. Karena kliennya akan beda, kemudian kebutuhan kerjaannya juga sedikit berbeda. Ya seperti itu. Oke, tips yang terakhir dari Anton Ismail. Tips yang terakhir, tips yang terakhir itu adalah, ini terakhir tapi paling penting. Paling penting nih. Itu adalah skill komunikasi kita. Komunikasi. Itu harus, kita harus pintar berkomunikasi dengan siapapun gitu loh. Karena, apa ya, sekarang gini, jangan hanya kita bisa buat foto bagus aja, tapi juga kita harus bisa mempunyai kemampuan untuk memahami. Apa klien inginnya apa, kemudian. Apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan, kayak gitu loh. Maksudnya kayak, kayak apa ya, tanggap gitu loh. Ya. Komunikasi itu bukan hanya, oke bicara ya, tapi kayak juga bagaimana kita melihat atau pekat terhadap sekeliling kita gitu sih sebenarnya. Ya, biasanya kalau misalnya kita melakukan commercial photography itu ada yang namanya pre-pro meeting. Pre-production meeting. Pre-production meeting. Jadi sebelum photoshoot, kita biasanya ketemu sama klien, setemu sama insensi, terus kita harus layoutnya, kita harus cara detail semua. Ya. Nah, disitu kita biasanya harus berusaha untuk tahu apa yang klien mau. Ya. Ya. Kita mempresentasikan gini loh. Misalnya kita, oke saya akan ngomong hotret seperti ini, jadi bagaimana menerjemahkan keinginan klien, dan kemudian kita mempresentasikannya. Kita itu, komunikasi kita juga harus baik. Terus pas photoshoot juga, biasanya kan klien ada datang lihat hasilnya. Ya. Menjelaskan. Ya. Kita harus komunikasi sama orangnya kayak, oh, gue harus jual sampo ini harganya 5-15 ribu, jualannya di sini, berarti gue harus fashion ini. Gak boleh suka-suka gue. Ya. Itu gantinya gak sih? Karena loh, sampo lu kelihatan mahal gak akan kejual, lu sok-sok fashion. Gue fashion photographer, gue bikin fierce aja, tapi gak jualan gitu. Bener-bener. Gue tuh pernah motret sebuah cover dangdut, gue buat fashion banget. Terus kemudian sama labelnya, Ton, ini yang kita tidak membutuhkan ini. Gak bisa. Gak susah sama marketnya dia. Gue nih mau nyebar ini di pantura, lu kasih kayak gini. Bener. Makanya komunikasi itu yang kita harus tahu bahwa, oke, tolong dibuat lebih berwarna, dengan lebih agak norak gitu loh. Karena gue mau nyebar ini di pantura, maksudnya dengan kayak gini, gue tidak bisa berkomunikasi dengan pasal lu. Dan lu gak apa-apa dengan karya lu di obrek-abrek jadi begini? No. Selama gue sebagai seorang commercial photographer, gue harus mengerti komunikasi. Yang terpenting itu adalah komunikasinya. Karena sebenarnya, foto kita itu menyampaikan suatu message. Yes. Dan target marketnya akan beda-beda. Yes. Sesuai kebutuhan si client. Jadi, kita sebagai photographer, kita harus tahu itu, apalagi kalau kita ngomongin commercial. Yes. Betul. Ya, karena kita bekerja untuk ini. Bukan kita suka-suka. Ya, syukur-syukur kita suka-suka dibayarnya kan. Ya. Tapi kan, in terms of commercial photographer, ya kita bekerja, kita ngasihkan uang dari membuat trend. Tadi yang mungkin saya menutup itu adalah, apa ya, kalau misalkan commercial itu adalah ada negosiasi. Egoisme, tidak ada negosiasi. Negosiasi. Jadi, ini. Itu bedanya. Kita butuh negosiasi dan berkomunikasi. Good. Thank you very much. Ya, ini untuk pencerahan hari ini. Semoga teman-teman banyak terinspirasi. Gue senang banget, Anton Ismail mau berkolaborasi di YouTube gue. Yes. Semoga teman-teman banyak mendapat masukan. Jangan lupa juga, kalau di Anton itu... Apa? YouTube-nya namanya... Ada third eye space. Third eye space ya, sama kelas pagi. Sama kelas pagi. Kalian bisa subscribe juga ke sana. Dan jangan lupa subscribe penyanyiannya si Glenn. Jangan lupa subscribe. Like and share. Oke. Thank you. Thank you very much. See you again. Bye. Bye. Thank you.